Ada pemandangan berbeda di Istana Merdeka Rabu pagi tadi. Para pebalap MotoGP lengkap dengan baju balapnya berbondong-bondong masuk ke dalam istana. Tampak diantaranya pebalap ternama seperti Mark Marquez, Jack Miller, dan Johan Mir. Mereka diterima langsung oleh Presiden Jokowi Dodo dan berbincang santai bersama Presiden di halaman istana. Kemudian, satu persatu, pebalap MotoGP diberi kesempatan untuk berfoto bersama Presiden. Di momen ini, Presiden Jokowi Dodo bahkan sempat memamerkan motor hijau miliknya. Motor yang pernah digunakan Presiden ketika menjajal sirkuit Mandalika. Kepada para pebalap, Presiden menyampaikan kehadiran mereka sudah dinanti pegembar MotoGP, termasuk Presiden yang akan menonton langsung MotoGP di Mandalika. Tidak, tadi saya sampaikan bahwa Indonesia ini memiliki 122 juta motor. 122 juta motor. Jadi, saya sampaikan fans Anda di Indonesia ini banyak sekali, senang semua. Iya, saya akan lihat. Tapi mungkin hanya satu hari saja. Setelah bertemu Presiden, pebalap MotoGP mengikuti parade di sepanjang jalan Tamrin sebagai promosi sekaligus menyambut perhelatan MotoGP Mandalika yang akan berlangsung akhir pekan ini di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tim Liputan, Kompas TV Jalan Pembedaan Perdeka Utara, tempatnya di depan Istana Perdeka sudah berlangsung.